Hai good morning Selamat pagi mbak ya pagi-pagi-pagi deh ya soalnya tadi lagi repot ini berhabis harapan Oh enggak libur tah Oh sampe rajin sekali ya Iya gimana sebentar berarti ini ceritanya sampean mau extend visa selepas renyu paspor gitu ya berarti kemarin itu sebenarnya sampean itu sudah extend visa karena enggak bisa jodking sudah selesai cuma enggak dikasih komplit sampai visa habis karena paspornya enggak cukup gitu ya iya betul 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 Oh begitu Oke semua syarat sama Mbak cuma itu aja ya sama isi formulir 988 a terus fotokopi sampean punya paspor fotokopi visa lama dan baru mbak di fotokopi ya betul terus habis itu sama fotokopi visa visa yang baru kemarin itu itu sampean fotokopi Yes betul sebenarnya sih enggak diperlukan cuma sampean fotokopi aja juga enggak apa-apa nanti kalau tidak diperlukan nanti kan juga dikembalikan kayak gitu daripada sampe lain bulan-balik kayak gitu terus sama undertaking dan support letter dari majikan kayak gitu dari majikan ya sudah ada semua atau sudah siap semua cuma saya tanya lagi takutnya mungkin mungkin beda gitu makanya saya akan sering lihat nonton Youtubenya sampean makanya sebelah saya coba tanya takutnya nanti saya salah lagi sudah sampai di imigrasi terus teliru pulang lagi kan makanya saya tanya aja sih biar jelas gitu iya 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 soalnya saya tanya agen saya agen nggak mau kasih tahu gitu loh soalnya kan mereka kan nggak mau kalau saya urus sendiri kan masa nggak dapat uang hahaha iya iya lah terus yang ini yang bayar siapa majikan apa sampean eksten bisa ini kalau yang ini saya bayar sendiri soalnya yang dulu kan majikan yang bayar oh begitu karena paspornya sampean nggak cukup dua tahun ya jadi ini tanggung jawabnya sampean bayar kayak gitu ya Oh ya sama tinggalnya dimana Mbak tinggalnya di daerah Tungjung Tungjung waduh iya lah nanti mau eksten bisa dimana Hai rencananya diwantai sebetulnya saya ajak saya punya teman di itu aja yang bisa tim itu yang bisa langsung jadi kan terus teman itu takut takutnya takutnya sama aja gitu takutnya bisa dicari tempat alamat lagi karena belum tahu alamatnya kan kalau diwantai kan sudah tahu tempatnya gitu makanya begitu Oh begitu Oke monggo yang penting sampean nyamanya dimana proses yang penting kan tujuannya kan sama kayak gitu kan mau di imigrasi wajah atau satin juga boleh kayak gitu terus semua persyaratan sudah ada semua atau sudah komplit ya sudah sudah ada semua cuma sama tanya lagi sampean itu takutnya mungkin beda gitu makanya saya coba minta nomor WA-nya sampean terus itu support letter juga sudah ada dari majikan sudah sudah siap semua itu itu bisa ambil dari dari punya sampean juga saat kan melihat itu sampean itu apa tunjuk-tunjuk itu kan terusaha krisot habis-habis itu baru saya suruh saya punya anak bikin baru kirim supaya gitu habis itu baru saya kita print Oh begitu Oh gitu oke oke yowes kalau sudah lengkap semuanya tinggal nanti masukin ke imigrasi wajah kayak gitu terus langsung aja datang di imigrasi wajah lantai tiga terus numpuk dokumennya di jendela nomor empat atau lima kayak gitu nanti akan dicek sama petugas kalau komplit nah nanti akan sampean disuruh pulang terus nunggu surat lah nanti suratnya itu untuk pembayaran visa 230 bisa bayar di kantor pos atau via online lewat fps kayak gitu oke 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 gitu aja ya oke yuk makasih semoga diberi kelanjaran prosesnya ya mbak suur yuk bye-bye amin amin bye-bye Halo teman-teman selamat bagi semuanya ya jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili kali ini saya akan berbagi lagi pengalaman salah satu teman yaitu yang menanyakan ke saya proses ekstern visa selepas ranyu paspor sebenarnya semua persyaratan itu sama yaitu isi formulir 988 A terus fotokopi paspor yang baru dan fotokopi visa itu untuk dokumen kita kayak gitu ya terus untuk pendukung dari majikan tetap diperlukan yaitu surat support letter dan undertaking untuk proses teman-teman itu bisa datang langsung ke imigrasi wancai atau tempat-tempat yang sudah disediakan oleh imigrasi bagi teman-teman yang kepingin datang langsung ke imigrasi tidak menunggu lama sebenarnya bisa booking online jadi untuk cara booking online teman-teman bisa klik di websitenya imigrasi yaitu www.gov.hk jadi kita tinggal klik ekstern visa same employer dan kalau teman-teman mau proses ekstern visa secara online secara otomatis semua persyaratan itu akan dimasukkan dalam bentuk file Nah itu akan disubmit dalam online booking kayak gitu lah terus nanti teman-teman sudah gampang sekali ya tinggal dapat email untuk pembayaran kayak gitu aja sesuai pengalaman dari suami saya waktu kemarin dia ekstern visa tapi bagi teman-teman yang mau datang langsung tanpa booking itu juga tetap dilayani teman-teman bisa datang langsung ke imigrasi wancai lantai tiga masukin dokumennya di jendela nomor 4 atau 5 dan di imigrasi cabang untuk teman-teman yang tinggal di wilayah simsasoy dan sekitarnya yang paling dekat itu bisa datang langsung ke imigrasi simsasoy untuk ekstern visa sekali lagi bagi teman-teman yang proses tanpa booking silahkan datang pagi jam 8.30 karena tanpa booking artinya teman-teman itu harus datang lebih pagi kayak gitu ya supaya bisa dilayani dan yang kedua teman-teman yang tinggal di sekitar lamtin itu juga bisa proses untuk ekstern visa di imigrasi lamtin jadi jangan lupa untuk teman-teman yang datang di imigrasi cabang itu harus bawa dokumen asli seperti paspor kontrak kerja dan Hongkong ID jadi selain persyaratan pendukung seperti formulir 988 a fotokopi paspor fotokopi visa terus teman-teman juga harus membawa support letter dan undertaking dari majikan untuk di daerah satin dan fotan juga disediakan imigrasi khusus bagi teman-teman yang tinggal di sekitar satin nah atau fotan itu juga bisa jadi yang di daerah maonsan atau taiwai itu bisa proses ekstern visanya di imigrasi satin kalau nggak mau jauh-jauh datang ke imigrasi manjai dan imigrasi fotan juga ada jadi bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya jauh ya di ujung sebelahnya senjen mungkin di songsoi atau taiwo kayak gitu ya Nah itu juga bisa ada proses untuk ekstern visa di imigrasi fotan Oke yang terakhir yaitu daerah imigrasi yang berada di daerah dunmun dan yulong ya Nah ini sangat familiar sekali teman-teman yang paling ujung-ujung pojok ya Nah ujung pojok itu yang tinggalnya di daerah perkampungannya Hongkong jadi untuk teman-teman yang mau ekstern ekstern visa itu bisa di imigrasi dunmun dan imigrasi yulong seperti biasa bagi teman-teman yang mau proses ekstern visa tanpa booking itu harus bawa dokumen asli dan fotokopi pastikan datangnya pagi jam 8.30 bawa persyaratan lengkap komplit supaya teman-teman tidak mula balik proses lancar langsung bayar 230 selesai Oke teman-teman terima kasih banyak ya sudah setiap menonton di channel YouTube saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf semoga info-info yang saya berikan bermanfaat dan selalu diberi kemudahan untuk proses Terima kasih dan Bye bye see you Alェak Amin